Sikap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dianggap tak tegas dalam menghentikan invasi Rusia ke Ukraina disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada selasa 5 April 2022 lalu. Diketahui Zelensky mengaku kecewa dengan sikap PBB yang terbilang ajuh lantaran tak kunjung memberikan hukuman kepada Rusia. Atas pernyataan tersebut, Zelensky meminta agar invasi Rusia ke Ukraina segera diselesaikan. Dikutip dari Tribunews.com pada Rabu 6 April 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegur Dewan Keamanan PBB. Diketahui PBB tak kunjung menghentikan invasi itu dengan alasan Moskow memiliki hak veto bersama Dewan Tetap Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Cina. Di sisi lain, Zelensky juga memperlihatkan kekejaman tentara Putin dengan menunjukkan video pendek dari kondisi kota di Merka, Mariupol, dan juga Buka. Diketahui ketiga kota itu termasuk wilayah yang menjadi sasaran pasukan Rusia. Zelensky mengatakan jika 15 anggota PBB tidak mampu melakukan dalam menjalankan tugasnya, terlebih untuk menjamin keamanan Ukraina dari invasi Rusia sejak 24 Februari 2022 lalu. Melalui video itu, Zelensky juga memperlihatkan kondisi para warganya yang menjadi korban kejahatan Rusia. Diketahui di mana banyak mayat bergeletakan di jalanan kota. Pihaknya mengklaim jika korban tersebut merupakan perbuatan dari militer Putin. Zelensky menuturkan jika aksi kekejaman yang dilakukan Rusia di kota-kota Ukraina seperti buka sama dengan perbuatan teroris dan aksi genosida. Bahkan jumlah korban di Ukraina diprediksi akan terus bertambah jika PBB tidak memberikan hukuman pada Rusia. Sedangkan PBB hingga sejauh ini belum memberikan komentar apapun akan desakan dari Presiden Ukraina tersebut. Di sisi lain, Vasily Nevenzia, selaku duta besar Rusia dari Bloomberg, membantah semua tuduhan yang diarahkan Zelensky tersebut. Vasily mengatakan jika pasukan negaranya tidak pernah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Ukraina selama melakukan invasi ke Ukraina. Bahkan Nevenzia menuturkan jika isu pembantaian warga sipil dibuka adalah kebohongan barat untuk mendiskreditkan Rusia. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.